Dijadwalkan memang pelantikan dari Jarod Saiful Hidayat Ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Namun sepertinya ada kendala sehingga harus dari jadwal yang sudah dijadwalkan sebelumnya Dan sepertinya saat lagi proses pelantikan Jarod Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Jakarta akan segera dimulai Karena kita lihat sekarang Jarod Saiful Hidayat sudah memasuki ruangan pelantikan di Istana Negara Terima kasih 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 dan Presiden Republik Indonesia nomor 76 P tahun 2017 tentang pengesahan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan Dr. Andes Jarod Saipul Hidayat MS sebagai gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan pelantikan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 oleh Presiden Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 terlebih dahulu saya akan bertanya apakah saudara beragama islam? Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama islam? Bersedia Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dasar Memegang teguh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan menjalankan segala undang-undang Dan menjalankan segala undang-undang Dan peraturannya dengan seluruh-selurusnya Dan peraturannya dengan seluruh-selurusnya Serta berbakti kepada masyarakat Serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa Ruhaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan berita acara Kepada Dr. Nesjarot Saiful Hidayat MS Disilahkan menuju meja penanda tanganan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan berita acara Pelantikan Dr. Nesjarot Saiful Hidayat MS Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sisa masa jabatan tahun 2012-2017 Kepada yang menuju meja penanda tanganan Terhormat Presiden Republik Indonesia Mohon berkenan kembali ke tempat semula Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terhormat Presiden Republik Indonesia Raya selamat menikmati selamat menikmati dimohon untuk mendampingi pemberian ucapan selamat didahuli oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya selamat menikmati 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 ya baru saja secara resmi Presiden Joko Widodo melantik Jarod Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Cahaya Purnama yang difonis dua tahun penjara atas kasus penistan agama Jarod akan menjadi orang nomor satu di DKI mulai hari ini hingga sisa masa jabatan hingga 1 Oktober 2017 setelah itu nanti tentunya akan digantikan oleh pemenang pemilu Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021 Anies Baswedan CNN Indonesia Bisnis masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami selamat menikmati